Pada penyerahan wajar tanpa pengecualian atau WTP di BPK Jambi, Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Yuli Setia Bakti ikut hadir dapingi PJ Mahini Deliansyah dan menandatangani penyerahan WTP di BPKRI Jambi. Kabupaten Moro Jambi kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun anggaran 2022. Penghargaan tersebut merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut bagi Pemkap Moro Jambi. Dalam sebutannya, Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Yuli Setia Bakti mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada tim penilai dari BPKRI telah mempercayai Moro Jambi meraih WTP. Selain itu, sangat mengapresiasi pemerintah Moro Jambi bekerjasama memfokuskan mempertahankan WTP dan ini merupakan yang ketujuh kalinya diraih Pemkap Moro Jambi. Kedepan apapun temuannya, masukan dan saran akan segera diperbaiki dan dibenah agar lebih baik. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Bayek TV Jambi, melaporkan.